Cinta, kata orangku jatuh cinta kepada dirimu Cinta sampai tergila-gila Oh rindu, rindu ku menikirkan kamu Hanyalah dirimu yang membuatku mabuk kepayaan Cinta, cinta, cinta pada dirimu Rindu, rindu, rindu akan senyummu Hanya satu kamu yang aku mau Sampai mati kau akan selalu ditunggu Oh cinta yang membuat hidupku lebih gendah Dari hari yang lalu Cinta yang membuat hati berbuna-buna Tinggalkan rasa yang lalu Oh cinta, kata orangku jatuh cinta Hei, lu jangan angguk-angguk dong Jawab, please Ceritanya begininya Saya udah ada di bandara tadi Dari pesawat belum datang Sampai pesawat udah pada pergi semua Belum juga ketemu-ketemu sama Dan Gusti Ken-kennya jadinya Ayo, sehans Ini anak bener-bener kagak pernah berubah ya Papa Kenapa teriak sih, Ma? Papa kan sebelum Mama Papa Gusti, Papa, ayo Ngapain dipikirin si Gusti? Nanti yang ada dari tinggi Mama tuh kambuh lagi Demin aja, nanti udah nongol juga kok Papa, Gusti tuh udah gede Gak bisa dong dia kayak gini, terus mah sampe kapan? Jangan tanya apa-apa Tanya Gustinya aja nanti Eh, Papa kan anak tuanya kan? Mama juga kan? Capek ngomong sama Papa, gak pernah serius Pokoknya kalau sampe Gusti ada apa-apa Jangan salin waya Ayo Resiko jadi cowok Paling gak diminta tanggung jawab sama cewek Mari Bu, biar saya bantuin Standartnya Bu Makasih ya nak Gak usah bilang makasih Bu Kita ini kan jadi manusia memang harus saling tolong-menolong Belum pernah loh, Ibu ketemu orang seperti kamu Saya juga baru pertama kali nolongin orang seperti Ibu Emangnya Ibu gak punya anak ya? Punya Biasanya juga dia yang belanja ke pasar Tapi Ibu gak ternyata Semua pekerjaan rumah dia yang ngerjain Eh, kok Ibu jadi curhat sama kamu ya? Makasih ya, Ibu jalan dulu Sama-sama, Ibu hati-hati ya Makasih ya Terima kasih telah menonton! Halo? Gus Kapan pulang? Pulang? Nyampe di rumah aja belum Kok belum nyampe rumah? Iya, gue lagi jalan-jalan dulu Lagi liat suasana Bali Baru abis itu pulang Gue gak mau tau Lo ngapain aja Tapi yang penting lo mesti balik sekarang juga Ya, gue liat situasi dulu Kalo emang mama kangen banget Nanti malem gue nginep sehari Tapi kalo cuma kangen-kangenan Gue pulang nanti malem Nah, kalo mama cuma kangen doang Jam itu juga gue balik Gue gak mau lo nginep Kalo lo nginep Gue susul juga kembali Gila ya Punya pacar tapi kayak punya bodi ya Kalo lo nginep Kalo lo nginep Kalo lo nginep Kenapa kamu ngeliatin saya? Gue juga gak tau Kenapa mata gue ngeliatin lo ya Mungkin karena lo cantik kali ya Kalo bicara sama wanita Mesti halus Jangan pake lo gue Kamu bukan orang sini ya Oh Tepatnya Gue emang bukan orang sini Tapi orang tua gue tinggal disini kok Kalo gitu Sekalian aja gue perkenalan diri ya Maaf Adat disini Tidak boleh kenalan sama lelaki Yang tidak tahu selusulnya Terima kasih Kamu kenapa Kartika? Ada orang gila bu di depan Orang gila dimana? Tidak tahu bu Dari mana Gak nyebutin asal-usulnya Kalo nyebutin Bukan orang gila Tapi ada rasa Ibu Ini buat siapa bu? Buat ibu Cindy Katanya anaknya hari ini pulang Satu lagi Anaknya ibu Cindy ganteng lo Emang ibu sudah pernah ketemu? Belum Kok udah bisa bilang ganteng bu? Kan mamanya yang cerita sama ibu Siapa tahu loh Anaknya ibu Cindy suka sama kamu Ibu Saya kan sudah punya Bima Kartika Kalo orang masih pacaran itu Gak apa-apa punya pacar lagi Kecuali Kalo kamu sudah menikah Anggap saja nih bahan presentasi buat kamu Menurut ibu Masih banyak yang lebih baik di Prabima Tapi kan saya sudah cinta bu sama Bima Belum tentu Bima cintanya full 100% sama kamu Nih Ibu kasih cerita ya Laki-laki itu Kalo belum menikah Acarnya dimana-mana Saya kan mau belajar setia bu Setia Buat wanita Mendua Buat para pria Ya sudah bu Saya anterin makanan ini dulu ya bu Gue mau bilang Kalo gue Mau bubaran sama lo Apa? Enggak Gue gak mau Itu kan lo janji kan tadi Lo gak bakalan marah Tapi lo udah nyakitin perasaan gue Git Waktu pertama kali kita ketemu Kita gak saling sayang kan Dan gue yakin Dengan berjalannya waktu Rasa sayang itu bakalan hilang juga kok Enggak Gue gak mau Bim Gue gak mau putus sama lo Gue gak mau Bim Gue gak mau Bim 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 out Lo Kamu? Lo pasti ngikutin gue dari belakang ya Eh Siapa yang ngikutin kamu? Kalo lo gak ngikutin gue Terus ngapain lo ada disini? Saya kesini mengantarin makanan Udah masalah Oh Lo kerja di catering Enak aja Enggak Kamu disini tuh ngapain sih? Gue nanya dia malah balik Nanya Eh Kenapa lo? Enggak Gak apa-apa Sekarang tolong panggilin Tante Cindy Yaudah sini biar gue nyampein Oh gak bisa Ini tidak boleh diterima pihak lain Pertama kamu Yaudah kalo gitu lo masuk aja nih Tante Tante sini Ayo siapa? Tante Eh Tika ayo Makanya Tante Sayang Tante ada kitipan makanan dari ibu Makasih Apa nih? Enak Tante Kenapa sayang? Kau yang di depan tuh siapa sih? Kau yang di depan Kenapa? Ngeselin ya? Banget Tante Kok bisa ya ada orang kayak gitu ya? Tante Tapi sebenernya dia orang yang baik kok Ganten lagi Tentu kebelain dia sih? Jelas dia belain gue lah Yang lo panggil Tante tuh nyokap gue Ganteng kan anak Tante? Tidak Tidak Tante Kaget kan lo Makanya kan tadi gue udah bilang Nian gue aja yang kasih ke mama Saya pulang dulu ya Tante Oh Malu si Yosin oh Bapak isya ya Gue ngerin ya Tidak usah Masa ya deket Kamu kenapa? Nggak apa-apa Cuma agak shock dikit Shock gara-gara aku? Atau Kamu udah tau maksud aku dateng ke sini? Ya tau lah Pasti mau ketemu aku kan? Bukan itu aja kok Aku dateng ke sini Mau ketemu sama ibu kamu Ibu? Ngapain? Aku mau ngelamar kamu Hah? Beneran Nunggu tunggu Kalau kamu mau ngelamar aku Kok kamu datengnya sendirian? Aku kan baru mau bilang ngelamar Bukan ngelamar Kamu serius ya? Serius Bukan aku ngelarang kamu ngomong sama ibu Tapi kalau bisa jangan sekarang ya Nanti-nanti aja Kenapa? Niat baik itu Tidak boleh ditunda-tunda loh Iya Tapi aku tau ibu aku Sekarang gini ya Yang penting Oh kayaknya kan udah mau Oh Jadi karena ini lo putusin gue? Gita? Kenapa? Lo shock liat gue Tau lo ada di sini Lebih shock mana Sama perasaan gue Yang udah tenjuk cinta sama lo Tapi lo putusin Kata cuyel lain Sorry, sorry Kamu siapa ya Bima sih? Dia mantan aku, Kartia Iya Aku emang mantan dia Dan baru tadi diputusin Jadi sama ini kamu dua enak Bukan cuma dua in Tapi tiga in Lo ngomong apaan sih? Gue ada terlalu sakit Bim Lo kenal kan siapa Cika itu? Siapa dia? Gak usah propera gak tau deh Emang ya Dasar cowok kayak lo Habis manis Pah dibuang Kartika Beneran aku gak kenal sama dia Tuh Lo liat sendiri kan Kelakuan si Bima ini Gue cuma gak mau Itu berlaku sama lo Gue disini ngomong atas nama perempuan Ini udah gak bisa dimasifin Kita putus Kartika Biar aku jelasin semuanya Kartika tunggu Makasih ya lo udah ngebatuin gue Teman-teman Iya Dan gue puas ngeliat ya kayak gitu Kamu? Kamu? Ibu? Kamu kan yang nolongin ibu Bukan nolongin bu Tapi itu cuma kebetulan aja Ayo Duduk-duduk Gak usah bu Di luar aja Kamu sengaja cari ibu ya? Dia ibu saya Kok lo bisa baca pikiran gue gitu sih? Ya bisa lah Kamu sini mau cari saya kan? Dika Kamu gak boleh kasar begitu Diarin aja bu Kalau orang kayak begini Dihalusin nanti malah kurang ajar bu Kurang ajar gimana? Nah Dia itu anak baik Aku malah milahin dia sih Saya anak ibu Dia itu yang nolongin ibu di pasar Hah? Dia? Kenapa? Kaget kan lo? Emangnya Kamu sudah kenal ya sama dia? Dia anaknya tante Cindy bu Anaknya ibu Cindy Kenapa ibu kaget juga sih? Saya masuk dulu ya bu ya Sing Aduh Maafin anak ibu ya Gak apa-apa bu Bu saya angkat lepon dulu ya Halo Gus Lo ada di Jogja belum? Kok gak ada kabar? Gue gak jadi pulang Kenapa? Soalnya mama masih kangen sama gue Kalau lo gak balik Gue nyusun lo kembali Kenapa dulu gue bisa jadi cinta sama Gea ya? Gak salah kan ucapan ibu Bimu tidak cocok buat kamu Saya juga gak tau bu Akhirnya bakal kayak gini Sekarang sudah tau Mendingan kamu ikuti ucapan ibu Ibu punya penawar Untuk rasa sakit hati kamu Mana bisa bu sakit hati diobatin Bisa? Ibu sudah sepakat sama mama Gusti Untuk mempersatukan kalian Apa? Gak bu saya gak mau Ibu kan lihat sendiri Dimajin kaya tanya baik Bisa ninggalin saya Apalagi Gusti Tika Ibu mohon Untuk kali ini kamu ikuti kemauan ibu Ini juga demi kebaikan kamu Kalau ibu sudah tidak ada umur Kamu mau tinggal sama siapa? Ibu kok ngomongnya kayak gitu sih? Maksud ibu apa? Dokter sudah memponis ibu Umur ibu Sudah tidak akan lama lagi Maksud ibu Ibu sakit Ibu sakit apa Kaya bangat Kaya bangat Sama-sama Ibu sakit apa Ibu Sudah stadion tiga Ibu tidak mau Buat kamu sedih Biarlah ibu yang merasakan Semua ini sendiri Ini sudah risiko hidup Kalau tidak Sehat Ya sakit Tapi yang terpenting Kamu harus menuruti Kemauan ibu Sebelum ibu meninggalkan Dunia ini nak Ya Mau ya Ada pかった Ayo Maksud ibu Sudah sudah Jangan nangis Lu ya Gusti Kalau lu masih anggap mama sebagai orang tua Lu harus mau ya Kalau Gusti gak mau gimana Gusti Umur mama tuh udah gak panjang Waduh mama jangan ngomong gitu dong Mama masih sehat gini kok Tuh liat tuh Tuh masih sehat kan Gusti Emang selama kamu di Jogja Kamu pernah mau tau gimana kesehatan mama Mama tak berotak Gusti Aduh gimana sama Gea Kalau dia tau pasti bisa ngamuk nih Tapi jujur Gua sebenernya tertarik banget sama Kartika Gimana bu Tika mau? Mau Kalau Gusti gimana bu? Mau Kalau gitu Kita harus menjalankan rencana berikut ya Udah mudahan Semuanya berjalan dengan lancar dan baik ya bu Yang paling penting Acting kita mesti Di depan mereka ya Kartika Kenapa kamu manggil saya? Kenapa sih kamu manggil-manggil saya terus? Kenapa musti saya yang jadi pacar kamu? Lo tuh kalau ngomong pake nafas Pake titik Pake koma Emang ini semua ngomong gue? Ini semua tuh udah takdir Tuhan Takdir? Enggak 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 mau Masa takdir saya Masih sama kamu Asik Gue juga mau takdir sama lo Eh Gue kesini juga terpaksa tau gak? Apalagi saya Ini kalau bukan karena Karena apa? Urusan saya karena apa? Lo tuh galak banget deh Perasaan kemarin pas kita baru ketemu Gue kira lo wanita yang lembut Lelaki seperti kamu itu Gak pantes buat dirembutin Mudah-mudahan aja Feeling gue bener Buat giniin kartika pacar gue Eh jalan aja Nak deket dong Babies first Yaudah silahkan duluan Eh Pasti kalian Gusti dan Kartika ya Selamat datang ya Di rumah yang pastinya penuh cinta disini Ya mudah-mudahan aja Kalian disini bisa mencoba Untuk saling mencintai Dan kalau kalian mau keluar Itu mesti berdua Segitunya tanda Ya nanti juga kalian terbiasa Dan semua kebutuhan dan keperluan kalian Udah tante siapin Oh iya Tante tunjukin kamar kalian ya Permisi tangga Gus Gus Gue di Bali Lo jemut gue sekarang Apa? Lo di Bali? Nah apa sih? Biasa aja kali Kalau sekarang gue gak bisa Gue lagi nganterin nyokap gue Eh Gus Apa sih bedanya nyokaplah sama gue? Sang-sangat penting kan? Lo harusnya bisa ngeteru aku dong Lagi-lagi lo bisa bilang sama nyokap lo Kalau pacaran lo dari Bali Ya kan? Ya udah deh kita ketemu di tengah-tengah aja Tengah Eh Gus Gue tuh ke Bali Cuma mau ketemu sama lo Gak ada tujuan lain Gimana sih lo? Yaudah kalau gitu Nanti gue SMS alamat cottage-nya ke lo ya Daripada gue ke cottage lo Mendingan gue ke hotel Kita ketemu siang ini disana Aduh besok aja deh Enggak pake nawar Ntar malam Wah bisa berabi nih urusannya Sayangnya Kartika sudah tidak mau serius lagi sama kamu Bim Cepat itu kah Bu? Secepat kamu ninggalin dia juga kan? Bima gak ninggalin Bu Cuman doain Sama aja Tapi Bima udah mutusin Bu Maksudnya Kalau Bima itu Udah pengen serius pacaran sama Kartika Bu Bima Bima gak tau kalau endingnya seperti ini Kalau nyesel itu datangnya terakhir Tapi kalau duluan itu namanya niat Eh apaan sih? Permisi Eh kamu ikut gue jalan gak? Apa yang ajak saya jalan? Yaudah kalau gak mau ikut Sebentar Seik Gue tau, pasti lo lagi hibur diri kan Kalau gue boleh tebak, pasti lo lagi patah hati Eh, mau saya patah hati atau enggak itu tuh bukan urusan kamu Yang pasti sih, saya ngomongin patah hati gara-gara kamu ya Karena kamu bukan sejarah saya Apa? Eh, kalau saya yang dijodohin ke gue itu cantik, lucu, terus baik, enggak apa-apa deh Ini udah galakinin tampun Ih, cowoknya kamu tuh pantas digalakin, mama kurang ajar Tapi sebenarnya ya, kalau kamu artis, mungkin saya mau sih Kamu mau coba siapa Lo tuh enggak berhak nilai gue, tau enggak? Gue minta maaf Git Maafin gue ya Lo mau kan maafin gue Sekarang Kartika lagi ada di cottage Bali Selatan Jadi kalau lo telat Kau n foods Kau nagen, kalau nagen ya Kau nagen ya Harip Apa lagi? Aduh, kita udah enggak cocok, okey? G, gue emang bukan yang pertama buat lo. Tapi gue mau jadi yang terakhir buat lo. Kalau lo pengen jadi cowok gue, Gus, lo pikir-pikir dulu deh. Gue udah pikirin ini semua 1x24 jam. Dan yang di pikiran gue tuh cuma lo doang. Nggak usah gombal deh. Ntar udah jadi cowok gue, baru lo nyesel. Setiap perkataan yang keluar dari mulut gue, nggak akan pernah gue tarik lagi. Dan gue udah yakin, kalau gue tuh cinta sama lo. Cinta. Itu cuma kata-kata yang keluar dari lidah lo, Gus. Gue butuh realisasi. Dan kalau lo pengen jadi cowok gue, lo mesti ikutin aturan permainan gue. Tapi itu bukan berarti gue nginjek-nginjek harga diri lo, Gus. Sebagai calon pacar lo, semua kesukaan lo bakal jadi kesukaan gue juga. Jadi gue siap terima itu semua. Apapun itu. Yaudah. Lo boleh jadi cowok gue. Tapi jangan senang dulu. Ini masih dalam tahap percobaan. Kalau dalam waktu seminggu lo nggak kuat, kita bubar. Oke. Siapa takut? Kayaknya ada yang aneh sama Gusti. Gue mesti ambil keputusan. Gue akan tunjukin ke Gusti. Gimana rasanya cinta. Cinta. Kata orangku jatuh cinta Kepada dirimu Cinta sampai tergila-gila Oh rindu Rindu ku memikirkan kamu Hanyalah dirimu Yang membuatku mabuk kepayah Cinta, 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 cinta pada dirimu Cinta, cinta, cinta pada dirimu Lindu, rindu, rindu akan senyummu Hanya satu kamu yang aku mau Sampai mati kau kan selalu kutunggu Cinta yang membuat hidupku lebih gendah Dari hari yang lalu Cinta yang membuat hati berbuna-buna Tinggalkan rasa yang lalu Hey Oh cinta Oh cinta Kata orangku jatuh cinta Kepada dirimu Cinta sampai tergila-gila Rindu Rindu ku memikirkan kamu Hanyalah dirimu Yang membuatku mabuk kepayah Kira-kira mereka bisa jadi enggak? Oh Kalau dikira-kira Iya Mudah-mudahan saja ya bu Tapi yang terpenting Bagaimana Gusti PDKT sama Kartika bu Ayo Kalau soal PDKT 1000% ciamat Gusti itu kan turunan papahnya Dia paling pandai melakukan hati wanita Bu Berarti Selain kita tetangga Kita bisa jadi saudara ya bu Kita bukan jadi saudara aja Kita bakal jadi oma dari anak-anak mereka Ayo Berhenti Saat ku bertemu denganmu Tak kuasa ku menolak Cinta-cinta-cinta Perti Rindu-rindu Rindu akan senyummu Hai Satu kamu yang aku mau Sampai nanti kau akan selalu Cinta yang membuat hidupku lebih indah Cinta memang Dari-dari yang lalu Cinta yang membuat hati berbunga-bunga Bunga-bunga tinggal kemas Pasti lo nyariin dulu Hah? Ngapain saya nyariin kamu? Udah deh Jujur aja Malam-malam gini Pasti lo kangen sama gue kan? Kangen sama kamu Buat apa saya kangen sama kamu? Temen? Bukan Pacar? Lagi Udah deh Gini aja Saya udah capek banget Belan sama kamu Makan hati Nah Lo udah capek kan? Sama gue juga udah capek Gimana Kalo kita akhirin ini semua? Gimana kalo kita kawin? Kawin? Ternyata kamu emang udah gila Suka aja Enggak aku sama kamu Malah dia aja kawin Makanya Lo tuh dengerin dulu orang ngomong Maksud gue Kita tuh kawin-kawinan Kalo emang kita cocok ya lanjut Kalo gak cocok tinggal putus Cerai Kawin terus cerai Gitu? Ya nyokap lo kan bakal tenang kan kalo udah kawin Sama aja kayak nyokap gue Oh Saya tau Ini emang kemauan kamu dari awal kan? Kamu pikir saya bodoh apa? Kalo kita udah nikah Itu artinya kamu bisa ngapa-ngapain saya? Enggak Enggak Makanya Lo tuh jangan negative thinking dulu Swear Gue gak bakal ngapa-ngapain lo Oke Saya terima persyaratan kamu Asal kamu bisa memenuhi semua persyaratan saya Oke Yang pertama Selama kamu jadi suami saya Kita tidak akan pernah tidur satu raya Jangan banyak mengapa Mengapa aku cinta Karena aku tak ingin Merasakan dirimu terluka Takkan pernah menyesal Karena mencintaimu Terlebih dari apapun Yang kedua Kita juga gak akan pernah menyesal Tapi ku selalu ingin mengkaukauk Semua perasaan tentang diriku Yang ketiga Kamu gak boleh pegang-pegang saya Walaupun itu di depan mama atau papakmu Apalagi yang namanya cinta Sampai kapan Kau lagi menyiksa aku Sampai kapan ku menunggumu Bila kau terus siksaku dengan sikapmu Sampai kapan Kalau kau memang berani Berima persyaratan saya Oke saya berani Besok juga ayo Oke Siapa takut Jangankan besok Malam ini juga gue bisa tahu ini Iya Mau Kau gak mau Jadi itu alasannya Gusti Mutusin gue Gue gak bisa Tenggal dia Awalnya Kartika adalah pacar gue Dan dia harus jadi bini gue Kau tahu Semua perasaan Tentang diriku Sampai kapan ku menunggumu Bila kau terus siksaku dengan sikapmu Sampai kapan Kau lagi menyiksa aku Sampai kapan ku menunggumu Bila kau terus siksaku dengan sikapmu Kita harus kerjasama Biar bisa misahin mereka bertua Apa untungnya kerjasama sama lo? Pastinya aduh untungnya Yang pertama Lo bisa dapetin Gusti kembali Dan yang kedua Kartika Bisa menerima cerita gue Kalau gitu sistem kerjanya Gue mau kerjasama sama lo Oke Itu baru namanya anak mama Jika Kamu udah bilang sama ibu kamu belum? Sudah kan Papa suka itu Tapi ingat lo ya Ini pernikahan bukan main-mainan Gus Kamu jangan kecewain mam yo Kamu harus ngerawat tika Sama seperti kamu Kayak ngerawat mama Sama papa ya Besok kita langsungkan pernikahannya Resepsinya nanti menyusul aja Yang penting kalian menikah dulu Yang penting kalian menikah dulu Kok tegang gini suasananya Minum 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 Ayo Bukan ah begitu ya Pak Jadi kamu mesti melayani dia dengan sebaik-baiknya Satu hal yang harus kamu ingat Suamimu adalah jalan menuju syorgamu Jadi Jangan sekali-sekali bertindak Atau berbuat Tanpa izin dari suamimu Ya Kamu mesti Menurut apa kata suamimu Maafin tika ya bu Tika nikah buat syarat aja Supaya ibu cepat sembuh Habis itu tika minta cerai deh Tika Satu hal Yang harus kamu ingat juga Sejak kamu lahir Sampai saat ini Kamu adalah tanggung jawab ibu Tapi besok Kalau kamu sudah menikah Kamu adalah tanggung jawab suamimu Jadi Kamu mesti melayani dia Dengan sebaik-baiknya Ya Gusti ya Mama mau nasihatin lo Bener Gusti Lo mesti janji sama mama ya Lo harus jaga tika Kayak lo jaga mama Gusti Mama bilangin lo Nanti kalau udah jadi suami Lo harus punya tanggung jawab Rasa memiliki Saling mencintai Hmm Karena Doa tika tuh bakal jadi sumber kebahagiaan lo Lo jangan pernah sakit tim tika Kalau lo sakit tim tika Hmm Nanti air mata dia Bikin lo jadi gak bisa masuk surga Loh Kenapa urusannya jadi hati ke hati Apa kata dunia Bila ku tak punya cinta Apa kata dunia Bila ku tak bersamamu Buah langkah kulitnya berduri Tadi sangka hatiku tercuri Bukan Apa kata dunia Bila ku tak bersamamu Buah langkah kulitnya berduri Malah kamu terlalu buka Senggul cinta Tadi 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 Tapi Aku akan Dan dan bunyi yang ku tijak dan ku tampingin dirimu selamat menikmati oke, selamat menikmati ayo, selamat menikmati ayo, selamat menikmati ayo, selamat menikmati ayo, cium kening aja cepet amat sih lu di foto aja belum ayo, cium lagi, cium lagi ayo, bus, eh ayo, kamu kayak anak juga saja apa itu ya, ya ayo mas, foto mas ayo, satu, dua oh, enggak sih, foto enggak, kelar-kelar tiga apa kata dunia bila ku tak bersamamu buah angka kulitnya berjuring bukan merajuk ku sungguh cinta cinta biarkan ada dan kita takkan berpisah hanya maut yang bisa memisahkan cinta alat ku akan berjanji demi bumi yang ku pijak dan ku dampingi dirimu selamanya apakah dunia bila ku tak punya cinta apakah dunia bila ku tak bersamamu yang menikahkan cinta di sana lu jangan ragu kayak gini dong menurut pengapat gue kita udah dihianati dengan semudah itu mereka memutuskan hubungan dan akhirnya mereka menikah gua gak ragu terus apa kalau mereka bubaran lu yakin mereka mau balik sama kita itu masalah yang kedua yang paling terpenting itu kita bisa memisahkan mereka setelah itu kita bisa menyusun strategi selanjutnya lu mau kan oke kalau misalkan lu mau kita jalankan strategi kita sekarang juga oke pak siapa yang mau ngintipu tapi dulu tuh udah papa sama mama makanya gua sengajang lakuin ini tau gak asli banget sih kamu sama kamu tapi ingat kita tetap punya kejanjian gak ada yang namanya tidur satu ranjang kamu paham iya lu tuh takutan banget sih cinta kata orangku jatuh cinta kepada dirimu cinta sampai tergila-gila oh rindu oh rindu rindu ku memikirkan kamu hanyalah dirimu yang membuatku mabuk kepayang cinta-cinta-cinta pada dirimu rindu-rindu-rindu akan senyummu hanya satu kamu yang aku mau sampai mati cinta-cinta pada dirimu iya iya aku tuh bumi jam apa sih pak sami lo ini jam kaktus wah oh Tuhan bu mimpi apa ya bisa malam pertama sama cewek kayak gini berpunga-punga bu mimpi apa gak ada yang panjang ya oh cinta kata orangku jatuh cinta kepada dirimu cinta sampai tergila-gila rindu rindu oh rindu ku memikirkan kamu hanyalah dirimu masuk aja pak itu gak dikunci yang membuatku mabuk kepayang cinta-cinta bapak cuma mau lihat kalian aja sebelum malam pertama udah kalau gitu bapak tidur dulu ya selamat menikmati mana pertama iya makasih pak makasih pak cinta yang membuat hidupku lebih gendah dari hari yang lalu cinta yang membuat hati berpunga-punga itu apa yang masih disini kira-kira lu pasal perjanjian menyebabkan aroma ke dalam seluruh tubuhku letak jantungku berpunga-punga berpunga-punga bertemu denganmu tak kuasa ku menolak tidur dulu berpunga-punga-punga cinta-cinta pada dirimu berpunga-punga tinggalkan masa yang lalu cinta-cinta-cinta yang membuat hidupku lebih gendah selamat menikmati 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih